Salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo. Di sekitar kita ada banyak ajaran sesat, bagaimana kita bisa mengenalnya? Mari kita belajar dari Kolose Pasal 1, ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Mari kita dengarkan Kolose Pasal 1, ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyinya. Ia adalah gambar ala yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgah sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan ala berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikebarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhir abad pertama Masehi, muncul sebuah ajaran yang disebut doketisme. Yesus dan Kristus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Yesus itu manusiawi, sementara Kristus itu ilahi. Ketika Yesus, Yesus lahir, dia adalah manusia. Tetapi, di saat dia dibaptis oleh Yohanes pembaptis, turunlah roh kudus dalam wujud burung berpati. Nah, doketisme mengajarkan pada saat itu, Kristus yang ilahi itu mendiami tubuh Yesus. Tapi ketika tiba hari penyaliban, Kristus itu keluar dari tubuh Yesus. Jadi yang mati adalah Yesus, sementara Kristus tidak mati. Itulah ajaran sesat di abad pertama. Ajaran sesat itu disebut doketisme, dipelopori oleh seorang yang bernama Kerintus. Nah, saudara sekalian, Rasul Yohanes dalam surat 1 Yohanes mengatakan bahwa para pengajar sesat ini adalah antikris. Rasul Paulus tidak menggunakan istilah antikris. Kepada jemaat di kota Kolose, Paulus menggunakan istilah Rasul Palsu. Kolose itu adalah nama sebuah kota. Dia terletak di sebelah timur kota Ephesus. Rasul Paulus tidak pernah mendatangi Kolose. Rasul Paulus menetap di kota Ephesus. Nah, dari kota Ephesus inilah. Kemudian Paulus mengutus pelayan-pelayan Tuhan ke jemaat di kota Kolose. Di kota Kolose ada seorang penginjil. Penginjil yang sangat terkenal. Namanya Epaphras. Penginjil ini menyampaikan kepada Paulus realitas keadaan hidup dari jemaat di kota Kolose. Nah, dari laporan Epaphras inilah. Paulus kemudian menulis surat kepada jemaat di kota Kolose. Pada tahun 58 Masehi. Nah, Paulus menulis surat ini kepada jemaat. Dan surat ini dibawa oleh Tikhikus. Ditemani oleh temannya yang bernama Onesimus. Kalau kita membaca kitab Filemon, kita akan jumpa dengan Onesimus. Ternyata Onesimus ini adalah hamba dari Filemon. Jadi, Onesimus menemani Tikhikus. Membawa surat dari Paulus ini kepada jemaat yang ada di kota Kolose. Nah, isi surat itu adalah nasihat kepada jemaat. Bagaimana berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat itu. Atau yang disebut oleh Paulus Rasul-Rasul palsu. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimanakah isi ajaran dari Rasul-Rasul palsu itu? Dan bagaimanakah sesungguhnya ajaran Kristen itu? Dari kitab Kolose, kita mengenal ajaran palsu itu. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang ke-16. Ajaran palsu yang pertama disebutkan di sini dari ayat 16 menganggap diri lebih baik dari orang lain karena mereka begitu ketat. Begitu ketat mentaati tata cara lahirnya. Misalnya, mereka berpantang makan dan minum. Mereka merayakan hari raya tertentu, bulan baru tertentu, atau hari sabat. Semuanya itu mereka lakukan dengan ketat. Dan karena kedisiplin mereka melakukan semuanya ini dengan ketat, mereka merasa mereka lebih rohani. Mereka merasa lebih baik dari yang lain. Mereka menjadi sombong rohani. Nah, inilah yang diajarkan oleh rasul-rasul palsu. Melakukan tata cara lahirnya secara ketat. Dan setelah mereka melakukan itu, mereka menganggap diri lebih rohani dari yang lain. Nah, mereka yang ketat dalam menjalani ritual ini, dipandang lebih rohani. Nah, ini diajarkan kepada jemaat. Rasul-rasul palsu ini mengejarkan kepada jemaat, kalau kalian mau menjalani kehidupan yang lebih rohani, kalian harus ketat dalam hal melakukan ritual-ritual lahirnya ini. Itu yang pertama. Ajaran sesat yang ada di kota Kolose. Ajaran sesat yang kedua, mari kita lihat ayat 18. Di sini disebutkan dalam ayat 18, mereka menyembah malaikat. Malaikat itu adalah makhluk. Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi, malaikat itu bukan Tuhan. Tetapi, para rasul palsu ini mengajarkan bahwa malaikat itu punya kekuasaan yang besar. Karena itu, mereka harus disembah. Karena malaikat punya kekuasaan yang besar. Dan malaikat bisa menolong manusia. Yang ketiga, masih di ayat 18, ajaran palsu yang diajarkan adalah berkanjang. Berkanjang itu artinya bertekun tidak jemu-jemunya pada penglihatan. Nah, mereka berdoa lalu berharap ada penglihatan. Jadi, jawaban doa mereka tunggu dalam penglihatan. Jadi, selama tidak ada penglihatan, itu berarti doa mereka tidak dijawab. Jadi, berdoa, tapi kemudian mencari jawabannya dalam penglihatan. Itu ajaran palsu yang ketiga yang disebutkan dalam ayat 18 ini. Nah, saudara sekalian, jika kita memperhatikan dengan cermat ajaran sesat ini, maka kita bisa menyempulkan bahwa ajaran sesat ini merupakan perpaduan antara Yudaisime atau agama Yahudi dengan filsafat Yunani dikala itu. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana pengajaran Kristen? Mari kita ikuti pengajaran Paulus dalam kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Di sini kita menemukan pengajaran Paulus tentang Yesus Kristus. Saya harap Anda nonton ini sampai selesai. Sebab ada banyak ahli mengatakan inilah kristologi atau pengajaran tentang Kristus yang paling kuat, yang paling hebat, yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, apa itu? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang ke-15. Dalam ayat yang ke-15, Kristus Yesus disebutkan di sini adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Apa artinya itu? Jika Kristus Yesus disebutkan gambar Allah yang tidak kelihatan, apa artinya itu? Artinya, wujud Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam rupa insani di dalam Yesus Kristus. Dia merendahkan dirinya dan dia berkomunikasi dengan manusia. Allah dalam diri Yesus bukan berarti menyekutukan Allah dengan manusia atau menyembah Allah yang satu, Allah yang dua, atau Allah yang tiga. Allah tetap satu, Allah tetap sama, namun yang bisa hadir dengan pelbagai caranya yang unik, yang unik dan kreatif. Yang kedua, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Di sini kita menemukan ternyata Yesus Kristus adalah pencipta. Dia bukan yang dicipta. Dia adalah Allah itu sendiri yang hadir dalam rupa manusia. Dia menciptakan langit dan bumi pada mulanya dengan firmannya. Nah, tentang hal ini nanti menjadi jelas jika kita membaca di dalam kitab Incil Yohanes pasal 1, ayat 1 dan ayat yang ke-14. Dalam ayat 1 disebutkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, Yesus adalah firman, Yesus adalah Allah, disebutkan dalam ayat 1. Nah, Yohanes 1, ayat yang ke-14 kemudian lebih menegaskan itu. Disebutkan di sini dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penukah sikarunia, dan kebenaran. Jelas di sini, Kristus Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Itu yang diajarkan oleh Paulus kepada kita, dan Rasul Yohanes juga mengajarkan hal yang sama. Bahwa Yesus, Kristus adalah pencipta, dia adalah Allah yang telah menjadi manusia, dan berdiam, tinggal bersama-sama dengan manusia. Yang ketiga, perhatikan ayat 18. Pengajaran yang ketiga dalam ayat 18, Kristus Yesus adalah kepala dari jemaatnya. Harap ini diperhatikan, sebab banyak orang ketika dia menjadi ketua jemaat, misalnya, menjadi usku, menjadi paus, lalu dia merasa bahwa dia adalah kepala. Di dalam gereja tidak ada kepala. Di dalam gereja, kepala kita adalah Yesus Kristus. Yang keempat, ayat 20 sampai ayat yang ke-22, Yesus Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Dia mendamaikan kita dengan dirinya sendiri. tebusan dosa manusia tidak cukup seimbang bila manusia hanya melakukannya dengan korban binatang tiap tahun. Dengan korban yang terbatas dan tidak sempurna. Korban Kristus di kayu salib adalah korban yang sempurna. Korban itu adalah jalan pendamaian menurut cara Allah sendiri. Bukti kasihnya kepada kita manusia demikianlah pengajaran Paulus. Banyak orang memandang inilah doktrin Kristologi. Pengajaran tentang Kristus yang paling kuat di seluruh pernyanjian baru. Nah, setelah Paulus mengajarkan tentang Kristus kepada kita dalam ayat 23 Paulus memberikan nasihat agar jemaat bertekun dalam iman. Itu nasihat yang pertama. bertekun di dalam iman. Jadi, dalam menghadapi pengajar sesat, bertekunlah di dalam iman. Jangan bergeser imanmu kepada Kristus. Anda harus bertekun dalam imanmu kepada Kristus. Yang kedua, tetap teguh. Tetap teguh. Artinya, jangan diombang ambingkan dengan ajaran yang ada. Anda harus tetap teguh, berpegang pada ajaran yang telah engkau terima. Yang ketiga, tidak bergoncang. Sebab, kalau Anda bergoncang, wah, itu bahaya sekali. Jadi, pengajaran yang telah engkau terima sampai saat ini tentang iman Kristen, pegang itu dengan teguh dan jangan sampai bergoncang. Saudara sekalian, setelah kita mendengar pengajaran Paulus tentang Kristus, sekarang apa pesan dan maknanya bagi kita? Saya mencatat tiga hal. Yang pertama, waspadalah dengan ajaran sesat di sekitar gereja. Kita sudah mengetahui ajaran sesat di jemaat kolose. Lalu, bagaimana ajaran sesat di sekitar gereja dewasa ini? Jika kita mencermati dengan baik, ada ajaran yang sesat. dalam pandangan kitab suci yang saat ini ada di sekitar gereja. Ada aliran tertentu yang mengajarkan bahwa Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan. Yesus itu adalah ciptaan Allah yang pertama. Yesus itu adalah ciptaan Allah yang pertama kali diciptakan. Itu ajaran sesat yang ada di sekitar kita. Ada juga ajaran dari gerakan zaman baru atau yang disebut New Age. Di sini manusia diajarkan punya potensi menjadi Allah. Kemudian ada juga ritualisme. Jadi, kita bisa beroleh keselamatan jika kita melakukan ritual-ritual tertentu. Di jemaat kolose, ritualisme ini ditemukan sebagai salah satu ajaran sesat berpantang makanan-makanan tertentu, merayakan hari raya tertentu, dengan melaksanakan ritual itu manusia beroleh keselamatan. Kemudian ada juga ajaran sesat yang disebut spiritisme. Jadi, mereka mempercayai bahwa di udara ini ada banyak rok-rok yang dapat digunakan oleh manusia untuk membantu kehidupannya. Nah, itu spiritisme. Anda harus waspada sebab dalam setiap suku bangsa biasanya spiritisme ini ada. Menggunakan kekuatan rok-rok yang ada di dunia ini untuk membantu manusia. Nah, itu semua ajaran sesat dan Anda harus waspada. Yang kedua, pesanan maknanya bagi kita adalah milikilah pengenalan yang benar tentang Yesus dan jadikanlah Yesus Kristus sebagai yang utama di dalam hidupmu. Waspadailah materialisme. Pandangan yang mengatakan Anda bisa bahagia jika Anda mendapatkan banyak materi, mendapatkan harta, mendapatkan uang yang banyak. Ini sesuatu yang menyesatkan. Kebahagiaan tidak diukur dengan materi, kebahagiaan tidak diukur dengan uang. Kebahagiaan itu hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi yang utama di dalam hidup sebenarnya adalah bersekutu di dalam Tuhan. Jangan terjebak pada ajaran dunia. Anda bahagia dengan memiliki banyak materi. Sebab faktanya ada banyak orang memiliki harta yang melimpah tetapi pada akhirnya bunuh diri. Itu tanda bahwa materialisme tidak menjamin kita bahagia. Waspadai juga sekuralisme yaitu memandang bahwa standar-standar moral, standar-standar etika itu jangan terlalu ketat. Itu harus dikurangi sebab kalau terlalu ketat itu membatasi kebebasan manusia dalam berkreasi. Nah sesuatu yang menjadi panduan moral kita, panduan etika kita, itu tidak boleh dikurangi. Kemudian ada juga pengaruh negatif dari media yang mendukung gaya hidup yang tidak kudus. Semua itu mempengaruhi diri kita, bisa mempengaruhi konsentrasi kita dalam mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Milikilah pengenalan yang benar tentang Yesus dan jadikanlah Yesus sebagai yang utama di dalam hidupmu. waspadalah dengan materialisme, sekuralisme, dan pengaruh negatif dari media yang acapkali mengalihkan perhatian kita dari Yesus. Yang ketiga, pesan dan makna berita firman ini bagi kita. Bertekunlah dalam iman dan jangan mudah dipermainkan ajaran sesat. Ada banyak pengajaran yang menghantam iman kita. Misalnya, Yesus tidak mati. Yang mati itu orang lain. Itu semua ajaran yang menghantam iman kita. Kita harus bertekun dalam iman. Jangan mudah dipermainkan ajaran sesat di sekitar kita. Itulah pesan dan makna setelah kita belajar firman Tuhan saat ini. Sampai di sini saya mengatakan ternyata di dunia ini masih banyak orang yang belum mengenal Yesus secara benar. Masih banyak orang yang memahami Yesus hanya sebatas makhluk yang suci dan sebatas nabi. Dari firman Tuhan saat ini kita mengerti Kristus Yesus bukanlah makhluk yang suci. Dia adalah gambar Allah. Wujud Allah yang tidak kelihatan itu menjadi nyata di dalam dirinya. Dialah sang pencipta dialah kepala jemaat dialah pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dengan kehadiran Kristus kita diperdamaikan dengan dirinya kita diperdamaikan dengan Allah. Terpujilah Kristus Allah yang telah menjadi manusia sehingga kita didamaikan olehnya bersekutu di dalam Tuhan dan menjadi umat kepunyaan Tuhan. selamat menikmati di dalam selamat menikmati Terima kasih.